Pasca distribusi besar-besaran Blanko IKTP oleh Dirjen Dukcapil sebelum pemilu 2019, sebanyak 16 juta keping Blanko IKTP didistribusikan ke seluruh Indonesia, di mana kota Makassar mendapat lebih dari 30 ribu Blanko IKTP yang siap cetak. Kini di Dukcapil Makassar kehabisan Blanko lantaran tidak ada distribusi dari pemerintah pusat. Blanko IKTP habis lantaran banyaknya warga yang melakukan perbaikan data kependudukan, termasuk penggantian KTP yang hilang atau rusak. Untuk menyiasati Blanko yang tidak lagi tersedia, maka Kepala Dinas Dukcapil memperlakukan sistem surat keterangan sebagai pengganti IKTP untuk sementara waktu. Yang 16 juta keping ini otomatis tidak cukup, karena 16 juta keping ini hanya diperuntukkan untuk pemilik yang baru, sedangkan kalau yang sudah pernah punya tapi hilang rusak dan sebagainya itu tidak diperhitungkan sebelumnya oleh Pak Dirjen. Makanya wajar kalau Blanko KTP itu sangat terbatas. Nah, solusinya apa? Ya, kita menerbitkan suket saja. Dan Pak Dirjen baru saja mengeluarkan edaran itu per tanggal 26 Agustus, karena di semua daerah ini kan sudah teriak, Blanko kosong. Nah, inilah yang menjadi jawaban buat kita kepada masyarakat penjelasan resmi dari Pak Dirjen. Meski demikian, Disedukcapil Makassar tetap melakukan pelayanan untuk permintaan IKTP. Namun belum dapat menerbitkan IKTP, melainkan memberikan surat keterangan, sambil menunggu Blanko dari pemerintah pusat untuk diterbitkan IKTP. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.